Ayo, what's up? Balik lagi bersama gue, ya. Tentunya di arah channel bersama gue, Munara. Ya, seperti biasa, kali ini kita mau bahas suatu lagi, ya. Masih di dalam rangka, di dalam kemon, ya. Gak tau kemon, ini kemon. Oh, ini tangkal. Masih itu tangkal. Jati. Oh, jati, ya. Masih di kemon jati, ya. Dengan pemandangan di sebelah sana, sawah-sawah, ya. Seperti biasa. Oke, kali ini kita mau bahas liquid, ya. Liquid dari Pep Boss, ya. Namanya Juta Oat, Sejuta Rasa Jutaan Ceria. Apakah saya bisa ceria setelah mencoba liquid ini, ya? Apakah bisa bikin saya cudem? Kita gak tau, karena saya belum coba sama sekali, ya. Buat kalian yang penasaran sama liquid ini, tonton videonya sampai beres, ya. Ini dia Juta Oats dari Pep Boss. Oke, ini dia kemasannya, ya. Dia kemasannya ini berwarna kuning, ya. Ada hijau-hijaunya. Sudah sesuai sekali dengan rasanya di sini, ya. Oatmeal. Di sini sudah sesuai sekali. Dan untuk kemasannya di sini, sepertinya biasa saja, sih, ya. Di sini ada gambar Oats-nya. Ada tulisan Juta Oats. Terus di sini Sejuta Rasa Jutaan Ceria, ya. Ini ada gambar mangkok dan Oats. Dituangi sebuah susu, ya. Ada di sini ada tulisan 100 ml. Botolnya pakai cabi gorilla 100 ml. Ini kuatin 3MG. PG-nya 30, VG-nya 70. Distribution by Pep Boss. Ya, di sini juga ada EET. Esen Ekstrak Tembak Pau. Dan liquid ini diproduksi oleh PT Revolusi Sejuta Rasa, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, ya. Di sini juga ada ingredient, telingatan. Ada Instagramnya jutajuiceid, ya. Dot id. Dan di sini juga ada logo Ibu Hamil Dilarang Vap. Jadi, buat kalian yang belum berumur 18+, jangan dulu, Vap. Tahan dulu, ya. Sampai kalian berumur 18 tahun ke atas, ya. Ya, 21 lah. Bolehlah, silakan, ya. 21 ke atas, ya. Oke, dan liquid ini juga sudah berpita cukai, ya. Dan liquid ini masih di segel tunya. Saya belum coba sama sekali karena saya pengen coba bareng kalian dalam video ini, ya. Oke, tanpa berbahasa basi lagi, ya. Kita langsung coba aja liquidnya, ya. Kita bongkar saja liquidnya. Seperti apa rasanya? Apakah sesuai dengan lidah saya, ya? Apakah tidak? Mudah-mudahan sih sesuai dengan ekspektasi saya, ya. Oke, kita buka, ya. Kita cium dulu. Nah, seperti biasa, ya. Liquid-liquid oat. Dari segi harumnya, ya, oat sama susu, ya. Seperti biasa. Dari segi wangi-wanginya. Kita coba jelat. Rasanya seperti apa. Ini adalah amish. Amish, Wak. Asli. Pas begitu dijelat, yang saya rasakan, di sini rasanya susu. Yang pertama saya rasakan, susu sama oat. Adaan sensasi-sensasi kayak jagung, jadi kayak jasuke. Ada sedikit, ya. Tapi tidak tahu kalau misalnya kita langsung fab saja, ya. Apakah rasanya berbeda, apakah sama, ya. Kita langsung cobain. Kita tetesin. Seperti biasa, saya pakai modnya dari VPD4. RDA-nya pakai Ntheon RDA. Dan untuk coil-nya seperti biasa, pakai radian coil, ya. Dan kapasnya juga selalu pakai radian cotton, ya. Kita langsung tetesin ke kapasnya. Langsung tetesin saja, ya. Apakah rasanya akan masuk di lidah saya. Kita cobain, ya. Kita tes dulu firing-nya. Oat. Oat, Wak. Harum-harumnya, Mak, oat. Susu-susu. Susu. Susunya nggak ada dari wangi-wangi. Oat kalau dari wanginya. Kita cobain langsung, ya. Liquid juta oats. Sejuta rasa jutaan ceria. Oat milk. Ya, kita cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, dai. Namun, mana nyoban? Ya, pasti mana seri, dai. Ceria. Sesuai dengan slogannya, ya. Sejuta rasa jutaan ceria. Betul sekali, disini saya menjadi ceria. Ya, saya jelasin, ya. Disini yang saya rasakan, tas pertama saya pap. Tas pertama di ini tuh, susu. Susunya tebal sekali. Dan di susu sama oats, ya. Disini oats-nya teksturnya, oats-nya basah, oats-nya basah, bukan oats kering. Disini oats-nya oats basah. Dan di XL ada sedikit, kayak jagung, ya. Disini ada jagungnya, ya. Disini ada jagungnya, pas di XL-nya ada jagung. Yang kayak jagung manis. Jagung rebus yang manis, ya. Seperti itu. Jadi, pas ini tuh susu. Susu creamer, yang sudah disedul. Terus ada oats-nya, pas di XL-nya. Dan di ujung disusu sama kayak, kayak jagung. Jagung rebus yang sudah, jagung manis yang sudah direbus, ya. Jadi ada sentuhan-sentuhan, jagungnya, gitu. Ini menurut saya unik, sih. Dari sekian oats, banyak oats-an di luar sana, baru kali ini ada yang rasanya seperti ini, ya. Ini menurut saya unik, sini. Sijuta oats ini dari Pepbos. Dan untuk tingkatan manisnya, disini seperti biasa, liquid-liquid oats, ya. Manis-manis, ya. Disini menurut saya, manisnya agak di atas. Di atas standarnya, ya. Menurut saya, ini manisnya, agak sedikit di atas. Untuk tingkatan trotit-nya, disini untuk trotit-nya, menurut saya, trotit-nya disini lancar-lancar saja, ya. Menurut saya, ini trotit-nya soft. Antara soft, medium. Ya, antara soft, medium. Disini masih ada, gatel-gatelnya di tenggorokan, tapi tidak nyentak di dada, cuma ada sedikit gelitik di tenggorokan saja. Untuk tingkatan trotit-nya, ya. Udah gitu, di XL-nya hilang trotit-nya, menurut saya. Di XL-nya ketenggorokan, dan di XL-nya mengalir begitu saja, seperti air, ya. Disini untuk trotit-nya. Cobain, Pak. Unik, sih, menurut saya. Baru kali ini, saya menemukan out-out time yang seperti ini. Menurut saya, ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Kita cobain di dual coil, ya. Karena kita pakai 2 RDA, 2 device, apakah di dual coil, rasanya sama di single coil? Kita belum coba, ya. Kita cobain bareng-bareng. Bers, Pak. Siap. Ots, sejuta ots. Si Ibu rekam mana, tuh? Uh. Kita cobain, ya. Di dual coil, RDA-nya pakai RDA RDA RELOAD-X. Untuk mod-nya pakai Papua Reso, Tarot Pro, ya. Car running D55, om-nya dapat 0,29. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di dual coil. Untuk di dual coil-nya sih, di sini, yang saya rasakan, kalau di dual coil, beda sama di single coil, ya. Di sini lebih ke susu. Dan out-nya di sini, sedikit turun, kalau di dual coil. Jadi, inhale-nya itu susu. Out-nya sedikit. Dan di x-op-nya, si jagungnya agak sedikit keluar. Dari rasa-rasa ada jagungnya, itu sedikit keluar, menurut saya. Dan untuk tingkatan manisnya, di sini, untuk di dual coil, agak sedikit turun. Beda dengan di single coil. Dan untuk tingkatan trotit-nya, sama lah. Sama single coil, di sini, antara soft dan medium. Masih lancar saja, bisa kalian nikmati untuk 3MD-nya, ya. Buat kalian yang baru start-papping, ini bisa jadi pilihan buat kalian, Liquid Juta Oats, ini ya. Dan Liquid ini, dibanderol seharga 120 ribu rupiah, dalam botol cabai gorilla 100 ml. Menurut saya, dengan harga 120 ribu rupiah, beranilah Liquid ini. Karena dengan ukuran 100 ml, ya. Oke. Dan buat kalian yang mau cari Liquid ini, bisa langsung kalian cari di pepstore kesayangan kalian, seluruh Indonesia. Mungkin sudah ada, ya. Langsung kunjungi saja di pepstore kesayangan kalian, ya. Mau kalian beli online juga silahkan, karena Liquid ini sudah ada di seluruh Indonesia, ya. Oke. Buat kalian, jangan percaya video ini 100%, karena dari lidah orang itu, setiap orang berbeda-beda, punya cita rasa berbeda-beda. Buat saya enak, belum tentu buat kalian enak, jadi jangan disamakan, ya. Karena lidah itu berbeda-beda, setiap orang punya selera masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian saja video dari saya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Jangan lupa loncengnya juga ditekan, biar ada notifikasi langsung masuk ke handphone kalian, ya. Tentunya, jangan lupa di-like di komen. Buat kalian yang sudah cobain Liquid Juta Oats ini, ya. Seperti apa rasanya? Komen di bawah, ya. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Gue menurut pamit. Liquid ini kita garekan. Cudem. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.